Benar kamu ketemu Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan itu. Tahu gak kamu akibatnya apa kan? Orang kalau tahu bab ini, mereka hanya baca Allah dan gak mau sholat. Yang dikhawatirkan Sina Umar, orang belajar hakikat meninggalkan syariat itu. Itu babnya itu. Belajar ilmu tasawuf, tapi meninggalkan ilmu syariat. Tapi itu mustahil sebenarnya. Kalau orang belajar tasawuf, pasti dia bersyariat. Tapi kalau orang belajar hakikat saja, mungkin dia meninggalkan syariat. Tasawuf itu luas, tidak hanya hakikat. Ada kema'rifatan, ada riadah, tarikah, ada syariat. Jadi saya yakinkan, Bapak Ibu, orang bertasawuf pasti bersyariat. Tapi orang berhakikat belum tentu bersyariat. Beda ya? Karena hakikat itu hanya satu bab dalam tasawuf. Kalau tasawuf itu menggabung semuanya. Terima kasih telah menonton! Bapak Ibu Saudara Jemaah Subuh yang bukan Allah. InsyaAllah kita kembali kepada kitab Al-Fikul Akbar. Kita masih membahas tentang Afdolunnas Ba'dan Nabiya S.A.W. Kajian mengenai salah satu tema, tema cabang, ini bukan tema pokok dalam akidah al-sunnah yang ditulis oleh Imam Al-A'zam yang bernama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang wafatnya tahun 150 Hijriah. Dan boleh dikatakan ini kitab tertua dalam akidah dan keliru orang yang menghukumi kitab ini dengan periwayatan Al-Hadis lalu mengatakan kitab ini tidak sahih kepada Abu Hanifah karena ini bukan hadis Nabi ini hanya kalam seorang imam maka penerapan takhrij hadis tidak berlaku kepadanya. Afdolunnas Ba'dan Nabi S.A.W. Mari kita baca Suratul Fatiha. Semoga Allah membuka hati fikiran kita semua dan terhubung hati kita kepada Qalbu Nabiya Muhammad S.A.W. Al-Hadziniya walikul tin sanihah Al-Fatiha Al-Fatiha Menurut beliau Abu Hanifah manusia yang paling afdal setelah para Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq Ada yang unik dari Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq Beliau ini dalam hadis Tabarani hadisnya Hasan Sayyidina Ali berkala Wahai Abu Bakar Sama kallah engkau dinamakan Allah minas sama dari alam langit alam langit itu ada dua Malakud dan Jabarud As-Siddiq dengan nama Siddiq jadi itu ada di kitab Al-Mu'jam karya Al-Imam Al-Hafiz At-Tabarani ini salah satu imam al-hadis yang juga mu'atamat mungkin kita sering dengarnya ada suai Bukhari Muslim diolah Bukhari Muslim itu banyak sekali kitab-kitab hadis yang tidak dipelajari oleh orang awam bahkan oleh ulama' ulama' fiqh atau akidah dan Alhamdulillah Al-Fakir kami diizinkan Allah untuk mengkaji dan mendalami kitab-kitab tersebut tapi core saya secara akademisi tetap akidah di kampus tapi di ma'ahad kami mengajarkan hadis dan akidah tapi di surau saya belajar ilmu tasawuf karena bagi saya tiga ilmu ini tidak boleh dipisah ilmu ini harus digabung karena Rasulullah tidak pernah memisah-misahkan mendikotomi ilmu bagi beliau ilmu itu sumbernya satu kebenaran al-haq itu dari Allah hanya satu cara memahaminya boleh banyak tapi sumbernya hanya hanya satu saya dina bukar as-siddiq dari kalangan orang tua sahabat tertua yang pertama kali masuk islam adalah Abu Bakar al-siddiq ada pun dari kalangan anak muda sedina ali belum balik itu dalil bahwa islam orang yang belum balik itu sah kemudian dari kalangan perempuan itu sayidatuna khadijah dari kalangan luar ahli mekkah itu Abu Dhar al-Ghifari saudaranya lalu ibunya begitu riwayatnya sehingga Abu Dhar mengatakan aku adalah orang yang lebih awal masuk islam lebih kurang yang kelima setelah Abu Bakar khadijah ali warakah lalu aku itu kata sayidina Abu Dhar al-Ghifari dan sayidina Abu Dhar Abu Bakar Siddiq khadijah ali tidak pernah syirik sebelum islam dan mereka sudah islam berarti tapi islamnya masih islam hanifiyah islam ibrahimiyah belum islam al-muhammedi sayidina Muhammad s.a.w dan orang yang begitu mendapatkan ajaran dapat dua keutamaan pahala sekaligus karena telah bertauhid sebelum ketemu sayidina Muhammad s.a.w dan meneruskan tauhidnya setelah jumpa dengan Nabi Muhammad s.a.w lalu sayidina Umar bin al-Khattab al-Faruq sayidina Umar bin al-Khattab ini adalah orang paling kafir yang masuk islam maka kita tidak boleh juga memastikan orang kafir itu pasti kafir selama-lamanya siapa tahu dia masuk islam dan bila berdoa ya Allah kuatkan islam dengan dua hisyam ini dua 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 tokoh gitu dan salah satunya adalah senina Umar jadi Nabi itu tidak pernah mendoakan hancurnya Abu Jahal Abu Lahab sampai Allah yang kemudian melaknat Abu Lahab tabbad siada abilah biwatab bapak ibu coba lihat Abu Lahab itu lahab itu artinya menyala-nyala orang yang emosional suka menyebar gosip suka mengadu domba itu Abu Lahab dan dia dibantu istrinya istrinya disebut hamalatil hatab hamalah artinya pembawa hatab itu kayu jadi yang melahab ini yang manas-manasin ini Abu Lahab bahan bakarnya dibumbui oleh istrinya sendiri berarti yang tukang apa nih memberi bahan bakar untuk gosip untuk menyebar kebencian itu perempuan jadi kalau laki ada begitu itu laki-laki bersifat keperempuan keperempuanan hati-hati ya dan Nabi tidak pernah mau mendoakannya bahkan tidak pernah menghina keluarganya wallahi istri ya beliau sangat benci kepada Rasulullah tapi anaknya Islam anaknya Abu Lahab Islam perempuan maka ketika anaknya jalan-jalan melewati satu tempat itu para sahabat menghina dan mengatakan ya binta Abi Lahab la'anatullah alaih wahai anak orang terkutuk yaitu Abu Lahab walaupun dia tahu bapaknya terkutuk Allah yang mengatakan tabbat tapi cukup Allah yang mengatakannya kalian tidak usah katakan kira-kira gitu maksud beliau akhirnya anak beliau datang kepada Nabi Muhammad mengadukkan Ya Rasulullah aku merasa sedih tersakiti karena ayahku dihina ayahku sudah mati dan dihina maka beliau kemudian panggil itu orang yang yang menjele-jelekan yang menghina yang menyakiti orang hidup karena dosa orang mati apa kata beliau ulatu'zul ahya bil'ambuat jangan pernah sakiti orang hidup karena dosa orang yang sudah mati mengungkit-ungkit misalnya hari ini saya tidak sepakat dengan cara-cara orang mengkritisi bab Nasab mengungkit-ungkit masa lalu sebelum Indonesia berdiri itu kalau diungkit-ungkit semua orang Jawa juga ada yang ke Belanda-Belandaan sebagaimana ada orang Yaman yang yang pro kepada pemerintahan VOC jadi orang-orang hari ini fokus saja di Nasab tidak usah politik apalagi mengungkap masa-masa selalu Bapak lihat hari ini debat-debat Nasab lalu ngungkit Habib Osman bin Yahya disebut penjilat itu menyakiti keturunannya seharusnya kalimatnya tidak begitu harus kalimatnya lebih arif dan bijak toh yang lagi berdebat ini sama-sama mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW kalau ada di antara Bapak Ibu zuriat Nabi Muhammad dia mohon maaf tunjukin dong akhlaknya akhlak sang Nabi itu mana yang ada di darah antum itu jangan berlagulah dengan Nasab itu kita hormat dengan orang bernasab tapi yang paling mulia bukan ansabakum tapi atkakum orang yang bertakwa takwa itu di sudur Nabi sendiri yang mengatakan takwa itu tidak ada bukan di darah tapi ala kulihal kita doakan semoga mereka yang bertengkar ini ada orang yang mengislah mereka karena dalilnya wajib di Quran fa'aslihu baina akhawaikum maka islahkanlah antara saudara-saudara kamu kalau Sedina Umar gelarnya Al-Faruq Al-Faruq ini berarti pembeda pembeda hak dan batil maka Sedina Umar sering memberikan inspirasi kepada Nabi dan Nabi terima dan Nabi tidak tolak bagi orang Syiah itu dianggap Umar kurang ajar contohnya gini Sedina Abu Raira Nabi perintahkan Ya Aba Raira kamu sampaikan kepada orang di belakangmu Man qala la ilaha illallah mustaikinan min qalbihi dakhalal jannah siapa yang baca siapa yang baca la ilaha penuh yakin di qalbunya pasti masuk surga akhirnya dan disuruh pakai sendal Nabi bayangkan diizinkan menggunakan sendal terompah bagi Nabi Muhammad berjalanlah akhir ketemu orang baca kulu la ilaha kulu la ilaha kulu la ilaha ketemulah Serina Umar digampar oleh Serina Umar apa kata beliau benar kamu ketemu Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan itu tahu gak kamu akibatnya orang kalau tahu bab ini mereka hanya baca la ilaha dan gak mau sholat yang dikhawatirkan Serina Umar orang belajar hakikat meninggalkan syariat itu itu babnya itu belajar ilmu tasawuf tapi meninggalkan ilmu syariat tapi itu mustahil sebenarnya kalau orang belajar tasawuf pasti dia bersyariat tapi kalau orang belajar hakikat saja mungkin dia meninggalkan syariat tasawuf itu luas tidak hanya hakikat ada kema'rifatan ada riadah ada syariat jadi saya yakinkan orang bertasawuf pasti bersyariat tapi orang berhakikat belum tentu bersyariat beda ya karena hakikat itu hanya satu bab dalam tasawuf kalau tasawuf itu menggabung semuanya jadi tidak benar tuduhan-tuduhan bahwa para sufi tidak bersyariat itu saya jamin tidak ada itu dalam dalam taliqat Naqshbandi misalnya ada Syekh Muhammad dari Damascus Muhammad Al-Khani mengatakan syarat seseorang dapat usul kepada Allah dia mesti berakidah ahlu sunnah bermazhab yang empat bersyariat yang kuat tidak mungkin dia tidak bersyariat dan syariat itu bagi ahli tasawuf mudah bapak ibu sholat lima waktu itu mungkin berat tapi bagi ahli tasawuf itu kurang mereka tambahkan dengan sunat ini sunat itu sunat ini sunat itu saya baca panduannya Al-Arif Bila Abah Anom Abah Anom itu ada sholat taubat ada sholat bir walid banyak sekali sholat-sholat sunatnya apalagi cuma sholat lima waktu ya Sedina Umar bergelar Faruk maka dia bawalah Sedina Abu Hurairah dan langsung konfirmasi kepada Nabi ya Rasulullah benarkah engkau mengajarkan seperti itu siapa yang baca la ilaha Allah penuh yakin masuk surga lalu Nabi Yunan Muhammad betul ya Umar ada apa lalu Sedina Umar Sedina Umar itu dapat izin ada ilham di kolbunya karena ini doa dari Rasulullah kalau ada diantau umatku yang dapat berdialog di alat bicara oleh Allah itulah Umar apa kata Sedina Umar ya Rasulullah kalau begitu nanti mereka akan malas-malesan mereka akan menyerkankan sudah secara hakikat aku sudah bertuhan nanti gak mau bersyariat gak mau beramal akhirnya Sedina Abu Hurairah ditahan Nabi Idah kamu tahan dulu ya ada sahabat yang lain Abu Ayyub Lassari Muaz bin Jabal itu juga menahan hadis ini tapi kemudian menyampaikannya sebelum meninggal akhirnya Sedina Abu Hurairah membuka hadis ini beberapa saat sedia sebelum wafat ya tapi sekarang kita boleh buka lagi karena sudah tahu kisahnya ya Allahumma sallia'ala Sedina Muhammad itulah yang disebut Omar Al-Faruq ibu-ibu ini pakai jilbab itu berkah Sedina Umar dulu perempuan ini gak jelas bajunya ya dulu sudah ada syariat berjilbab berhijab di kalangan orang-orang ahli kitab baik Nasrani ataupun Yahudi lalu oleh Sedina Umar beliau dapat ilham juga ya Rasulullah ya sebaiknya perempuan itu begini pakaiannya maka turun ayat membenarkan Sedina Umar kenapa sumber ilham Sedina Umar dikonfirmasi dan diverifikasi divalidasi oleh Sedina Muhammad sallallahu alaihissalam sumber Uthman ibn Affan zunurain lalu sahabat ketiga yang mulia adalah Uthman bin Affan zunurain Sedina Abu Karsiddiq putrinya dinikahkan dengan Nabi Omar juga putrinya Hafsah Hafsah itu janda muda dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihissalam mereka begitu cara mencintai Nabi nya hartanya dikasih anaknya pun kalau mau kasih Sedina Uthman terbalik Nabi sayang kepadanya dan Nabi mengatakan nikahi putriku meninggal putrinya satu itu putrinya Sedina Uthman ini tetap dihitung ahli badan meskipun tidak diizinkan ikut perang badan kenapa karena sedang mengurusi putri Nabi dalam perjalanan hijrah belum sempat hijrah itu masih di Mekah baru sampai di Mekah baru sampai di Merinah dan Sedina Uthman kemudian menjadi duda lagi karena putri Sedina Muhammad sallallahu alaihissalam meninggal lalu dinikahkan lagi apa yang terjadi meninggal lagi apa kata Sedina Muhammad sallallahu alaihissalam seandainya aku masih punya putri yang belum menikah aku nikahkan kepadamu kenapa ternyata seorang ayah sangat senang punya menantu tidak pernah memarahi anaknya betul ya Sedina Uthman tidak pernah marah orangnya lembut tapi pendiriannya tegas disukai oleh para mertua disenangi oleh para istri maka gelarnya dun nurain dua nur perhatikan nur putri nabi disebut nur berarti sumber nurnya siapa Sedina Muhammad sallallahu alaihissalam maka nabi Muhammad disebut nurullah Muhammad rasulullah itu ke rasulan Muhammad nabiullah kenabian hakikat beliau adalah nur Muhammad nurullah anaknya disebut nur jadi nur itu hakikat mereka dan itu disebutkan sebagai putri Sayyidina Nabi sallallahu alaihissalam yang dinikahkan kepada Sayyidina Uthman lalu Summa Sayyidina Ali Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Al-Murtada jadi gelar Murtada itu bukan gelar orang syiah itu gelar orang islam terhadap Sayyidina Ali mau dia sunni ataupun syi syiah sebenarnya saya tadi buah kitab satu lagi untuk membahas syiah mungkin bulan depan kita bahas syiah dari kitab versi kita dulu nanti baru versi orang syiah kitab syiah akidah syiah menurut ahli sunnah nanti kita konfirmasi akidah syiah menurut syiah bulan depan insyaAllah supaya Bapak Ibu mengenal syiah bukan dari dari orang yang yang memandang syiah separuh saja nanti kita akan buka saya termasuk orang yang tidak mengikuti dan tidak mau mengikuti syiah tapi tidak mengkafirkan syiah pendirian saya ini kemudian ditolak oleh orang-orang pergerakan di kampus bahkan di salah tempat saya bekerja dulu karena dia ikut satu pergerakan yang saat semangat mengkafir-kafirkan syiah tapi saya bilang kamu lihat saja nanti kalian telan lu dan kalian sendiri ternyata kelompok-kelompok pergerakan islam ini saya pencinta palestin dan mendukung semua orang yang berjuang di palestin meskipun saya tidak satu manhaj dengan mereka ketika saya mengatakan saya tidak satu manhaj dengan hamas bukan berarti saya tidak dukung perjuangan hamas kenapa saya tidak satu manhaj dengan dia mereka manhaj pergerakannya ikhwan muslimin dan mereka menyebut dirinya sebagai anak rohani imam syiah namanya ayatullah khama ini makanya meninggalnya di iran ismail haninya semoga syahid karena saya tidak mengkafirkan syiah dan kelompok yang dulu mengatakan saya sesat itu karena saya tidak mengkafirkan syiah hari ini bela-belain kelompok yang menganggap dirinya adalah anak rohani imam syiah itu maksud kita kalau bagi saya kalau bagi saya siapa pun bersak di maka dia muslim meskipun dia mahu wahabi mahu dia syiah mahu dia dia sufi bagi saya dia muslim tapi kita lain jalan metode kita berbeda jangankan halusunah dengan syiah NU Muhammadiyah pun cara sholat subuhnya sudah beda masalah tidak masalah Muhammadiyah tidak berkunut NU berkunut karena orang NU menganut empat mazhab tapi mengamalkan satu mazhab Muhammadiyah tidak menolak mazhab tapi tidak terikat dengan mazhab mirip-mirip maka seharusnya orang NU itu kalau masjidnya tidak kunut tidak masalah tapi kan rame juga begitu juga sebaliknya masjid Muhammadiyah seharusnya kalau ada orang kunut biasa saja tapi faktanya tidak jadi cuma kadang-kadang pemanis pergerakan saja saya sampaikan ke kawan-kawan saya yang aktivis NU Muhammadiyah ini kalian tidak serius untuk bertoleransi sesekali sebulan tidak pakai kunut sebagaimana nanti di Muhammadiyah di Salafi sesekalilah berkunut kalau orang mengerti bab ini sebelum Muhammadiyah ada Salafi ada Sufi itu sudah ada rahmat Nabi Muhammad salallahu alaihissalam lil'alamin untuk semua orang yang ada di alam bukan hanya untuk orang yang berislam apalagi cuma satu kelompok waktu dulu kita bagi syiah itu ada syiah zaidiah itu dekat dengan sunni syiah rafidah syiah isna syariah syiah yang membenci sahabat Nabi dan beberapa sahabat Nabi yang mereka sukai dan saya katakan yang pertama kedua tidak kafir yang ketiga hulatu syiah jangankan ahli sunnah kelompok syiah pun mengkafirkan kelompok ketiga jadi satu dua mengkafirkan kelompok yang ketiga itu sudah tidak ada di Iran namanya kelompok sabaiyah Abdullah bin sabak orang yahudi yang menyamar masuk islam lalu memenuhankan serina alih mengatakan jibril salah kirim ada juga jibril salah kirim kalah jibril sama jnt tiki pos itu kekayakinan yang konyol dan itu sudah tidak ada saya cek semua kitab syiah dan kitab ahli sunnah baik versi ahli sunnah atau versi syiah mereka semua mengkafirkan kelompok ini dan ulama ahli sunnah tidak mengkafirkan kelompok pertama dan kelompok kedua waktu kita sampaikan dikritik oleh orang pergerakan ini apa kata dia ente kafir ente kafir karena tidak mengkafirkan orang yang kafir itu kafir astagfirullah saya tanya balik kamu nilai syiah kafir kenapa orang syiah itu mengkafirkan sahabat saya bilang gak ada orang syiah itu menghina sebagian sahabat karena dianggap munafik bagi mereka kalau sahabat tidak munafik kalau sudah munafik tidak dihitung sahabat lagi jadi sebenarnya orang syiah tidak ada juga menghina sahabat mereka menghina orang munafik tapi orang munafik yang mereka yakini sebagian adalah para sahabat yang kita yakini lurus itu problemnya maka muncul ini rame bapak ibu ada syiah London syiah London dia berlahir di Kuwait orang ini bikin rusuh bahkan di kalangan syiah jadi dia buat kalau kita buat haul sahabat nabi dia buat haul kematian yang terlaknat perempuan terkeji Aisyah dibuat haul ditulis saya gak usah sebut namanya nanti dicari orangnya kita konfirmasi juga kepada teman-teman kita akademisi yang cenderung kepada syiah kata dia oh itu bukan kami bahkan kami menganggap itu kufur jadi mereka buat tulisan Aisyah itu pelaku fahisyah pelaku kekejian Aisyah itu siapa bapak ibu istri nabi swasta wajarkah patutkah seorang berpikir nabi nabi itu meninggalnya di paha Aisyah begitu sayangnya nabi kepada sayda Aisyah itu meninggal di pangkuan sayda tunah Aisyah maka syiah syiahnya orang syiah tidak akan berani mengkafirkan Aisyah apalagi melaknatnya kenapa mungkinkah sang nabi yang suci meninggal di pangkuan seorang perempuan yang keji tidak mungkin tidak tidak mungkin insyaallah bulan depan insyaallah saya bawa kitab ahlu sunnah yang membahas syiah yang kitab yang lebih jadul lebih dulu supaya kita melihat syiah dari zaman kapan nanti kita bandingkan dengan syiah yang ada sekarang sayyidina Ali bin Abi Talib itu keutamaannya disebutkan di dalam sahih Bukhari sahih Muslim bahkan kadang-kadang saya sendiri melihat antara kelebihan beliau dengan Abu Bakar Umar Usman itu sulit untuk dinaik-naikin mandang duluan gitu contoh gini Nabi SAW mengatakan Ya Ali Atardah Antakuna di manzalatimu Harun min Musa Ridakah kamu wahai Ali maka disebut Murtadah Nabi ingin pun menyenangkan sedina Ali Ridakah engkau wahai Ali posisimu di sisi Allah seperti Harun dengan Musa aku Musanya engkau Harun itu tinggi enggak tinggi enggak tapi la Nabi setelah aku tidak ada lagi Nabi setelah aku tidak ada lagi Nabi Nabi juga ngomong kepada yang pertama Abu Bakar jika aku ingin mengangkat Khalil teman kepada Allah maka Abu Bakar yang aku angkat Khalil tapi tidak ada lagi Nabi setelah aku sama beliau juga berkala begitu tentang anaknya Ibrahim yang meninggal waktu kecil seandainya tapi hadisnya tidak sampai derjat sahih hanya Hassan seandainya setelahku ada Nabi ya mungkin anakku itu Syeduna Ibrahim yang lahir melalui istri beliau budak yang dijadikan istri dikirim hadiah budak dari Mesir namanya Maria Al-Qiptia Maria Koptik Nabi punya istri seorang Nasrani Koptik juga sebagaimana beliau punya istri seorang Yahudi yaitu Sofia binti Huyai baik Serina Ali menikah dengan siapa Sayyidatuna Fatima ini perhatikan ini ini unik ada seorang sufi ahlu sunnah namanya Ibn Arabi dia mengatakan susunan ini bukan dari Nabi Abu Bakar Umar Uthman Ali ini hanya cara ahlu sunnah untuk mengatasi konflik politik diantara orang-orang setelah sahabat mengenai siapa yang mulia diantara mereka karena ada pengaruh Bani Umayyah ada pengaruh dari Abasyah ini dari saya Umayyah itu paling benci dengan Ali sampai datang siapa Umar bin Abdul Aziz yang tadinya semua masjid di zaman Bani Umayyah mengutuk Sedina Ali dan zuriatnya itu oleh Sedina Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat Nabi Umar Aziz ini wafat tahun 100 atau 101 Hijriah dia cuma memimpin 2 tahun tapi jadi gubernurnya lama belum memerintahkan tidak boleh lagi dalam khutbah mengapain menjelek-jelekan Sedina Ali ternyata khutbah mimbar-mimbar suci sudah dikotori di zaman Bani Umayyah sudah dikotori di zaman Bani Umayyah Bapak Ibu jangan heran Muawiyah itu pernah membunuh 12 sahabat Nabi maka disidang oleh Sayyidatuna Aisyah tapi dia punya jidiat sendiri kita serahkan urusan mereka kepada Allah karena mereka sama-sama sahabat tapi anaknya yaitu Yazid Muawiyah itu punya seorang penasehat itu seorang ahli kitab Nasrani yang belum jelas Islamnya sampai hari ini namanya siapa Samlun Pasarhun itu orang yang kemudian jadi penasehat Yazid bin Muawiyah pemabuk pangeran pemabuk Yazid ini khawatir Sayyidina Hussein sudah dibayat oleh orang Kufah maka datanglah ya penasehat yang lain nah itulah si Sarhun itu mengatakan kamu kalau mau menyelesaikan urusan ini angkatlah gubernur di Irak di Kufah yang bernama bin Ziyad bin Ziyad inilah yang kemudian mengirim panglima dia pasukan dia untuk membunuh dan memenggal memisahkan kepala anak Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Hussein lalu mereka kemudian menyebar kebencian kepada keluarga Sayyidina Ali jadi urusan politik pernah merusak mimbar dan itu bertahun-tahun puluhan tahun kita tidak mau ulangi itu Jakarta juga pernah beberapa lama Indonesia pernah ada beberapa tahun untung tidak sampai puluhan tahun seperti zaman Bani Umayyah kita kembalikan spirit Sayyidina Omar bin Abdul Aziz untuk mensucikan mimbar yang suci itu jadi susunan ini ini bukan susunan dari Nabi SAW tapi ini ada satu dua hadis yang kemudian diambil dijadikan ini tapi hadis itu hadis yang diriwatkan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abasyah untuk menenangkan konflik antara Sunni dan Syiah maka sampai lah konflik itu ke abad ke berapa itu ya ke enam lima dan enam muncullah seorang imam namanya Ibnul Jawzi bukan Ibn Qayyim setelahnya lagi murid Ibn Taymiah ini sebelum Ibn Taymiah Al-Hafiz Abu Abdurrahman atau Abul Faraj Ibnul Jawzi beliau lagi ceramah begini ditanya sama orang lebih mulia mana Aliyeb Abu Bakar itu pertanyaan bayangkan sampai abad ke enam isu ini masih rame beliau tinggal di Baghdad beliau tinggal di mana di Baghdad dan kitab ini imamnya dikubur di Baghdad Abu Hanifah kuburannya di mana di Baghdad ya katanya di Kufah tapi kita lihat di infonya ternyata ada di sekitar sudah menjadi bagian ya walau alam isu hakikatnya apakah itu petilasan atau makam apakah jawabannya jawaban Abul Faraj Ibnul Jawzi ahli hadis yang halus sunnah jawaban dia sebaik-baik mereka sahabat man kanat imratuhu tahtahu ada yang tahu artinya tidak man kanat imratuhu tahtahu siapa yang perempuannya di bawahnya di bawahnya itu maksudnya pasangannya orang Arab kalau nyebut tahtahu itu artinya pasangannya tahta tahta itu di bawah artinya coba cek Serina Abu Bakar putri dia perempuan dia adalah pasangan Nabi Serina Umar putri dia adalah pasangan Nabi Serina Usman dua putrinya adalah pasangan dia Serina Ali putri tersayang Nabi Muhammad adalah istri akhirnya semua orang di masjid yang ingin menguji Abu Farad Ibn Al-Jawzi bengu belum selesai mereka jawab masih mikir mikir boleh pergi Assalamualaikum langsung dia pergi akhirnya semua konflik di Baghdad waktu itu selesai bahwa yang mulia mereka semuanya mulia mau Abu Bakar mau Umar mau Usman mau Ali semuanya mulia ternyata itulah akidah al-sunnah yang paling tepat menurut saya insyaallah kita menggunakan metode seperti ini ada si Ahmad al-Gumari saya pernah singgung di sini beliau meyakini apa secara hakikan yang lebih mulia Fatimah lalu Hassan Hussein lalu Ali lalu Abu Bakar Umar Usman begitu dibalik gimana kira-kira syiah gak itu enggak Syriah Ahmad Umar Umar salah satu pendiri manhaj Umar dalam bab akidah dan ilmu hadis di ahli sunnah ya maaf guru daripada Syekh Muhammad Yasin al-Fadani gurunya ulama-ulama aswa jadi di dunia termasuk negeri kita lalu apa kata beliau ridwanullah ta'ala alihim jami'i ajma'in ghabirin abidin sabitina alal haq sabitina malhaq natawallahum jami'an wala nadhkur ahadan min ashabi rasulullah selam illa bi khair semoga Allah meridwai semua sahabat mereka ahli ibadah yang istiqamah alal haq wala nadhkur ahadan min ashabi rasulullah kita tidak membicarakan seorang sahabat pun kecuali dengan bikhair dengan kebaikan maka akidah halus tidak akan menjelekkan sahabat bahkan seperti mu'awiyah meskipun dia konflik dan membunuh 12 sahabat nabi ini ahli sunnah yang yang rajah pendapat yang terkuat saya punya beberapa guru mereka tidak sepakat memasukkan mu'awiyah sebagai sahabat nabi tapi dia ahli sunnah dia ahli ahli sunnah bapak ibu mesti ingat ada ada radio radio rosil itu salah satu pimpinannya dulu pernah membahas bab ini dan mengatakan mu'awiyah keliru langsung dibully sebagai syiah itu bagi saya belum keren guru saya ahli sunnah dia meyakini mu'awiyah itu bukan sahabat nabi bayangin coba dan di ahli sunnah mazhabnya syafi'i akidahnya asyariah tapi dalam bab ini dia bilang mu'awiyah muskilah dan itu sebagian ada sebagai ulama al-azhar sebagian ada yang bukan ulama al-azhar ada yang di yaman ada yang di saudi ada yang di negeri kita juga namun itu pandangan mereka kita pakai pandangan yang ini ini yang yang kuat wala nadhkur ahadan kita tidak menyebut mereka kecuali dengan radiyallahu anhu kalau pun kita menceritakan kisah konflik mereka kita tidak akan menghina salah satu sahabat nabi muhammad s.a.w maka ditanyalah serina omar ini pernah kita ulang juga disini serina omar bila aziz ya apa kata orang kepada beliau ya omar engkau lebih mulia atau mu'awiyah pembunuh 12 sahabat nabi apa jawaban omar bila aziz debu yang menempel pada jubah mu'awiyah saat berjuang dengan nabi itu lebih afdol dari sholatku serina omar sholat sehari 300 rokaat setelah jadi khalifah 150 rokaat ada yang kuat dan dia mengatakan sholatku tidak lebih mulia dari debu yang menempel pada jubah mu'awiyah dan itulah maukif pendirian ahlu sunnah wal yang menurut saya lebih kuat ya maka kenapa ternyata di kalangan syiah mu'atazilah khawarij itu ini kelompok hampir sama dalam bab ini syiah menilai kesalahan sahabat itu kesalahan yang fatal khawarij menganggap kesalahan itu kufur mu'atazilah menganggap kesalahan itu fasik ahlu sunnah menganggap kesalahan ya kesalahan bukan kekufuran juga bukan kefasikan mutlak siapa tahu dia taubat dikatakan walanu kafiru musliman midhan bin minazunub ni kaedah kita tidak mengkafirkan seorang muslim muslim itu yang rukun yang lima syahadat sholat puasa zakat dan haji minimal dia syahadat itu muslim ya mengikuti hadis bukhari ada seseorang yang pedangnya sudah sampai di leher musuh lalu si musuh membaca ashadu la ilaha illallah tapi tetap dia bunuh lalu orang itu disidang nabi muhammad sampai dia gemetaran 40 hari 40 hari dia orang taubat apa kata nabi kenapa angka bunuh dia sedangkan dia sudah mengatakan la ilaha illallah apa jawaban orang ini ya rasulullah hati dia busuk dia mengatakan la ilaha Allah karena takut kepada pedangku nabi gebrak lagi meja kalau ada meja apa kata nabi s.a.w apakah apakah kau telah membenah isi kolbunya dadanya sehingga kau tahu niat dia apa itu orang 40 hari 40 malam tidak bisa tidur malam hari tidak bisa makan siang hari karena ketakutan telah membunuh seseorang yang baca la ilaha illallah bapak ibu kita sudah ngalaminin disini di Indonesia cuma karena pemilihan pemilihan pilkada pemilu yang tidak pernah ada di zaman nabi lalu orang tidak menyolati orang yang berbeda pilihan dengan dia dan bagi saya itu pemahaman khawarij yang disuni-sunikan yang diislami-islamikan ahlu sunnah kita tidak begitu ya perhatikan mazhab ada empat dalam akidah pun kita ada maturidi ada asyari itu sama sahlu sunnah bahkan ada yang kelompok-kelompok al-harawi al-jawzi itu bukan asyari bukan maturidi ahlu sunnah ini banyak dan semua ulama ahlu sunnah sepakat perbedaan politik bukan berbeda dalam akidah jangan sampai kemudian berbeda politik lalu kita menganggap beda iman ya jadi ikhtilaf siasah bukan ikhtilaf dalam iman beda politik bukan beda iman apalagi cuma beda pergerakan masalah palestin di palestin sendiri ada empat pergerakan yang islamnya ada dua hamas dan fatah lebih dulu fatah pak berjuang fatah itu ada yang disebut abu jihad mereka berperang seperti orang hamas sekarang saya juga gak pro mereka saya cuma pro palestin kalau hamas bela palestin bukan bela kelompoknya nah nu ma'ahu kita bersama dia tapi kalau dia bawa kelompoknya yang tadinya cari-cari muka kepada iran syiah yang kemudian juga ikhwani kita kita gak ikut kita membela dia sebagai seorang palestinian dan disini disebutkan wala nu kafir musliman bidhan bin minazunub kita tidak mengkafirkan seseorang karena satu dosa apalagi hanya karena perbedaan pergerakan ya waingkanat kebiratan apa ya jangankan pergerakan dosa besar pun kita kita tidak kafirkan orang selain syirik dosa apapun itu tidak kafir selama dia tidak menghalalkan dosa yang dia lakukan selama dia tidak menggap halal contoh ada orang minum kamar terus dia bilang kamar itu halal bro kafir dia karena dia menantang quran orang tidak solat kita tidak kafirkan kenapa karena dia tidak menolak kewajiban solat cuma dia mengatakan saya belum solat terus gimana kita dakwah nih saya belum solat gimana nih itu syahadat yaudah belajar belajar dulu pertama yang Nabi ajarkan setelah orang syahadat apain mengenal Allah subhanahu bukan puasa dulu jangan sampai nanti kayak teman saya habis syahatin orang Cina besok bulan puasa disuruh puasa sama ustad dua hari habis itu dia murtad lagi sulit jadi orang Islam disuruh puasa mengajarin orang itu itu ada dalam hadis Muslim hadis Bukhari juga pelaku maksiat tidak kita hilangkan status imannya maksiat dia bukan iman tapi status dia sebagai mu'min hilang gak gak hilang mu'min dia masih mu'min secara hakiki ini akhir ahli sunnah barangkali ada orang mu'min tapi perilakunya falsik tapi dia tidak kafir inilah ahli sunnah mudrat ahli sunnah itu tidak mekafirkan pelaku maksiat seperti khawarij Mu'tazilah yang diakini rasional mereka mengatakan pelaku maksiat kekal di neraka tapi tidak kafir gimana tuh adil gak pelaku maksiat kekal di neraka tapi tidak kafir tapi juga tidak mu'min ini gak jelas Mu'tazilah ini ambigu kayak orang gak punya pendirian tapi itulah pendiriannya tidak berpendirian itu pendirian dan kita juga gak seperti kelompok syiah karena urusan seneng sahabat dan tidak seneng sahabat tertentu kemudian melaknat dan tidak melaknat jadi walaupun kita beda dengan syiah kita beda dengan Mu'tazilah tapi kita tidak mengkafirkan mereka kecuali kelompok kulat kelompok yang berlebihan barangkali itu bapak ibu saudara jamaah subhanallah kita beruntung di zaman ini masih diizinkan Allah membaca kitab-kitab yang tua kitab-kitab yang ditulis satu abad setelah Nabi Muhammad s.a.w. insyaAllah akidah yang ada di sini sangat mendekati kepada akidah sahabat Nabi karena Abu Hanifah bertemu Anas bin Malik Anas bin Malik adalah murid sahabat Nabi Muhammad dan beliau mengatakan beruntung orang yang memandang aku Anas pandang Nabi 10 tahun dan Sina Abu Hanifah pernah memandang Anas beberapa kali dan dia termasuk orang yang mendapat berkah itu semoga kita dan baca kitab beliau juga mendapatkan keberkahannya Amin 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 dengan kebaikanmu, dengan kasih sayangmu ya Allah, takdirkan kami menjadi muslim yang hakiki mu'min yang hakiki sekali iman itu masuk ya Allah jangan engkau cabut ya Allah hidupkan kami dengan ridamu ya Allah dan wafatkan kami dalam husnul khatimah ya Allah, Allahumma ya Allah jauhkan kami dari ajaran-ajaran yang menyimpang ya Allah jika ada di antara kami menyimpang mohon kami diluruskan ya Allah jangan jadikan kami bertengkar kerana penyimpangan itu ya Allah Allahumma ya Allah jika kami berbeda tapi tidak salah mohon ya Allah, bantu kolbu kami menjadi lapang, kuatkan kolbu kami sehingga kami kuat dalam menghargai orang lain, jangan jadikan kami orang-orang yang picik orang-orang yang mudah terpancing kerana perbedaan yang dia tidak fahami Allahumma ya mukallibal kulub ya musarrifal kulub sabit kulubana ala dini kauta adik terakhir ya Allah pagi ini dengan berkah pengajian ini dengan berkah kemuliaan, kewalian imam Abu Hanifah dengan berkah kenabian Nabi Muhammad SAW maka tetapkan hati kami ala din, ala islam dalam agama engkau agama islam inna ad-dina inda Allah ila islam Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa kina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qawnin jadil hasanin Nabi Muhammad wa ala alihi wa asafihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alemin subhanahu wa sallam wa sallam subhanahu wa sallam pingg�